hai hai hey guys siapa disini yang sering memainkan game PC mungkin hampir semua orang pernah memainkan game PC ya tapi di video kali ini di channel Dimawardi akan membahas 5 game PC yang dapat dimainkan menggunakan spek RAM 2GB saja di PC kalian selain di PC kalian game ini juga dapat dimainkan di laptop kalian ya jadi jangan bosan-bosan kalian untuk melihat video ini dan jangan lupa pencet tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Dimawardi diurutan nomor pertama kita punya game stronghold Crusader di game stronghold Crusader salah satu game PC ini yang sangat saya kombinasikan nih untuk kalian para gamer yang mencari game PC di offline karena game ini tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi bahkan kalian bisa memainkan game ini lewat laptop kalian seperti apa gamenya stronghold Crusader adalah game camp campaign spesies set strategi real-time yang memungkinkan Anda menangani konflik dari saat perang zaman dahulu di dalam gamenya juga terdapat puluhan tentara yang beragam dan memiliki keahlian yang berbeda tidak yang berbeda-beda di dalam game stronghold Crusader ini kalian dapat membangun kerajaan Anda sendiri di game ini juga cukup menarik mulai dari tokoh-tokoh sejarah seperti Richard Lionheart hingga kreasi piktif seperti derat semua karakter ini memiliki kisah belakang mereka sendiri dengan spesifikasi yang rendah kalian bisa memainkan game ini dengan lancar tanpa kendala jadi langsung saja download game ininya ya di urutan nomor 2 kita punya game Insaniquarium deluxe di deluxe di urutan nomor 2 saya merekombinasikan game ini karena dulu sampai sekarang saya juga masih memainkannya ya eh di dalam game ini juga kamu diharuskan memelihara ikan penghasil koin yang mampu menyelesaikan quest Anda tapi di saat kita memelihara ikan ini kalian juga kalian para player para player akan diganggu oleh monster-monster yang dapat memakan ikan Anda tapi jangan takut kalian akan dibantu oleh beberapa jenis ikan atau pets yang mempunyai kemampuan unik setiap jenisnya dengan size game yang dibilang kecil menurut saya game ini mampu menarik player berlama-lama memainkan memainkannya termasuk saya hehehe keuntungan main game ini banyak ya selain untuk hiburan kita juga dapat mempelajari apa arti itu kerja keras asik dan juga mempelajari dan juga mempelajari cara merawat hewan peliharaan khususnya ikan berlatih strategi juga bisa kita dapatkan dari game ini lanjut di nomor ketiga kita ada di ada game dinerdes dinerdes ini salah satu game selanjutnya yang saya rekombinasikan untuk kalian coba kalian tanya kepada gamer yang lain siapa yang tidak mengetahui game satu ini dinerdes salah satu game offline yang cukup fenomenal di kalangan para gamer dan bahkan sering di download dan dimainkan di game net game ini adalah game time management dan restoran simulation dimana pemain harus membagi waktu dan dengan efektif dalam mengantarkan makanan dan layani tamu yang datang di restoranmu game ini mengajarkan tentang susahnya menjadi salah satu seorang pelayan restorannya di nomor empat kita ada game sejuta umat asik eh jadi ini di nomor empat kita ada game game trading frenzy balik balik lagi tema minigames guys di urutan nomor empat saya merekombinasikan game ini karena game ini patut dimainkan di patut dimasukkan ke dalam daftar game terbaik tidak mengherankan di era dia di era dimana internet masih sulat susah dulu dan belum terkena di Indonesia game ini game jadi salah satu game terbaik yang paling sering dimainkan di rumah secara simp di rumah secara simpel game ini adalah game permainan ikan makan ikan dimana playernya diharuskan menggerakkan satu ekor ikan untuk memakan kumpulan ikan lainnya namun kalian harus hati-hati karena ikan yang lebih besar juga akan mengejarmu dan memakanmu di urutan nomor terakhir eh di urutan nomor terakhir saya punya game Call of Duty mungkin Oh baik kalian yang sering mendengar kata Call of Duty ya eh jika berbicara game perang game Call of Duty cocok menjadi salah satu game yang menarik untuk dibahas bagaimana tidak game yang dimunculkan di PC pada tahun 2003 ini menjadi salah satu game legenda dalam game tersebut selain counter-strike game ini memiliki cerita single player yang yang bagus dengan pengalaman pertempuran yang lebih keren daripada yang lainnya sampai saat ini game Call of Duty ini memiliki 15 seri game yang sangat populer bahkan untuk saat ini Call of Duty meluncurkan game versi mobilenya yang mampu bersaing dengan game sekelas pubg jadi setelah melihat video di atas tertarik memainkannya atau masih mikir-mikir apalagi yang dipikirkan langsung saja di download gamenya tapi jangan lupa walaupun kita seorang gamer bermain game secukupnya dan jangan lupa untuk jaga kesehatan yang paling penting jangan lupa share subscribe dan like channel ini karena subscribe itu gratis nantikan video berikutnya seputar game mobile of walaupun game mobile ataupun game PC lainnya ya sekian Terima kasih saya subscribe 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati